Hai selamat sore di depan aku udah ada 4 buah 4 buah bunga kamboja yang ini langsung dari makam dekat rumah aku ya kan karena aku habis daerah kubur dari makam bapak sama ibu jadi aku nggak tahu aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama kembang ini sama kembang kamboja aku suka banget dan aku udah lama banget pengen ngerasain gimana sih rasanya gitu kan aku takut aku takut ini mustrik atau sirik tapi apa ya ngegelitik aja gitu menggelitik gimana sih rasanya gitu kenapa aku pengen makan kembang ini aku nggak tahu kenapa dan mudah-mudahan ini bukan sirik atau mustrik tuh kita coba aja makan satu aja dulu yang kecil ya kita aku coba rasanya kayak gimana Bismillah mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang musik atau sirik dan mudah-mudahan ini yang makan aku bukan bukan dia atau siapapun itu yang ada di sini aku nggak ngerti mudah-mudahan ini yang makan aku mau benar-benar aku kita makan dulu ya satu satu apa sih kelopak dulu kelopak sama kota ya makota kita rasain gimana sih rasanya Hai rasanya biasa biasa aja sih malah lebih ke aroma peti serius serius lebih ke aroma peti Hai sebenarnya ini masih ada ininya sih ya apa sih namanya getahnya ini ambilnya dibawah aku nggak berani ambil yang nggak berani metik dari pohnya langsung gitu takut-takut kayak dulu serius rasanya ada aroma-aroma peti gitu kita habiskan aja satu ya katanya sih katanya mbak-mbak dulu itu makan bunga itu bikin awet muda katanya cuman nggak tahu ada ritual khusus atau enggak aku nggak tahu ada ritual khusus atau enggak ada aroma petiknya lho oke habis satu satu bunga enggak enak nggak enaknya ya biasa aja cuman yang bikin nggak enak itu karena ada aroma petiknya gitu ini pertama aku pertama aku makan bunga kalau teman aku bilang sih paling enak itu bunga bunga enak-menangan dia ada manis-manisnya gitu katanya sih serius ada rasa petenya lho how ya dulu ya bye-bye dulu ini pengalaman yang paling gila paling gila sumpah hahaha 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 hahaha